Laga Manchester United vs. Carlton pada ajang piala EFL atau Carabao Cup berakhir deng kemenangan tim Tuan Rumah. Anthony dan Marcus Rassever tampil gemilang untuk membawa setan merah melaju ke semifinal. Manchester United menjamu klub likuan alias divisi 3 Liga Inggris, Carlton Athletic, pada perempat final piala Liga Inggris tahun 2022-2023, Laga Manchester United vs. Carlton tersebut dilangsungkan di Stadion Old Trafford, Manchester, pada Rabu 11 Januari 2023 dini hari, tampi di kandang sendiri hadapan fans sendiri. Manchester United besutan Eric Ten Hag mendominasi babak pertama dengan penguasaan bola mencapai 70% dan 21 tembakan ke gawang, 5 tembakan on target. Manchester United unggul lebih dulu pada menit ke-21, melalui gol winger asal Brazil, Anthony, menerima bola dari Fred di dekat ujung luar kotak penalti Carlton, Anthony melepaskan tendangan akurat kaki kiri melengkung Anthony, tak bisa diantisipasi keeper Carlton. Keunggulan Manchester United melalui gol Anthony tersebut bertahan sampai pluit panjang babak pertama, Pada babak kedua, Eric Ten Hag memasukkan beberapa pemain utama, salah satunya adalah Kasemiro yang menggantikan debutan Kobe Maino, gelandang berusia 17 tahun, bermain apik pada pertandingan profesional pertamanya. Ia mencatatkan akurasi umpan 85% dan membuat satu umpan kunci. Masuknya pemain-pemain utama macam Kasemiro dan Christian Eriksen membuat setan merah kian nyaman menguasai bola. Di lain sisi, Carlton coba membalas melalui serangan balik cepat memanfaatkan kedua sayap. Christian Eriksen punya kans mengunci kemenangan Manchester United pada menit ke-83. Namun, tendangan keras Eriksen dari dalam kotak penalti usai menerima umpan Alejandro Garnaccio masih bisa ditepis keeper Ashley Maynard Brewer. Pada 4 menit akhir waktu normal laga Manchester vs Carlton, kedua tim masih saling melancarkan serangan, akhirnya bisa mengunci kemenangan atas Carlton melalui gol penyerang yang sedang on fire, Marcus Rasseford. Rasseford mencetak dua gol dalam tempo 4 menit. Gol pertama Rasseford dicetak pada menit ke-90 menuntaskan umpan Facundo Pellistri. Empat menit kemudian, ia kembali menjebol gawang Carlton memanfaatkan umpan Kasemiro. Itu merupakan gol ke-6 dan ke-7 Rasseford secara beruntun di semua kompetisi. Gol-gol Marcus Rasseford pada menit ke-90 dan ke-94 tersebut menyegel kemenangan 3-0 Manchester United atas Carlton. Kemenangan itu membawa Manchester United melaju ke semifinal piala EFL 2022-2023. Sampai jumpa di video selanjutnya.